Siapa yang nyuruh kita berinfak hanya di waktu hari Jumat? Tidak ada perintahnya. Memang betul ada hari Jumat. Tapi tidak hanya Jumat only. Memang masjid tempatnya, tempat terbaik, itu adalah masjid. Waktu terbaiknya? Subuh. Kenapa subuh? Allahumma barik li umat tivi bukuriha. Baginda Rasulullah sampai mendoakan waktu khusus. Ya Allah, berkahi umatku di waktu subuhnya. Subuh yang disebut. Rasulullah tidak sebut, tidak menyebut zuhur, asar. Asar itu yang spesial itu cuma Jumat kan? Mbak ada asar. Tapi kalau Allahumma barik li umat tivi bukuriha, hari Senin ada subuhnya, tidak? Selasa? Rabu? Tahu cerita dua malaikat yang diturunkan Allah? Tahu tidak ada malaikat yang diturunkan Allah tiap subuh? Itu doanya juga subuh, kan? Ada dua malaikat yang diturunkan Allah setiap hari. Dan itu berdoa untuk orang-orang yang berinfak di waktu subuh. Malaikat yang pertama berdoa, Ya Allah, berikanlah balasan kepada orang-orang yang berinfak dengan balasan yang sempurna. Malaikat yang kedua, doa juga. Apa doanya malaikat yang kedua? Di waktu subuh ini. Ketika seorang hamba itu datang di waktu pagi, datanglah dua malaikat. Dua malaikat ini berdoa kepada Allah. Allahumma a'ti munfikon khalafan. Ya Allah, berikanlah balasan. Dengan balasan yang sempurna kepada orang-orang yang berinfak di waktu subuh. Jadi di waktu subuh ini, Coba lihat. An-Abi Hurairata radiyallahu anhu annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama qala ma min yaumin. Ayo, baca sama-sama. Mulai dari ma min yaumin. Yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayakulu ahaduhuma. Yang turun siapa? Malaikat. Faya kulu ahaduhuma. Ada dua malaikat yang turun. Faya kulu ahaduhuma. Salah satu di antara mereka, di antara dua malaikat itu berkata, berdoa. Allahumma a'ti munfikon khalafan. Allahumma a'ti munfikon khalafan. Ketika hamba kita semua berada di setiap pagi, yusbihul ibad, berada di waktu subuh, pagi-pagi. Makanya kata Bang Can itu kan di film Satu Hari Dengan Ibu itu kuncinya subuh. Abang kakak, di antara tiga mahluk Allah, ada manusia, ada jin, ada malaikat. Siapa di antara tiga mahluk ini yang doanya pasti tembus ke langit? Yang tidak mungkin ditolak Allah. Mana yang lebih berkualitas doa manusia atau doanya malaikat? Daya sepakat kita ya, lock ya, kunci ya. Sekarang pertanyaannya, malaikat ini berdoa. Satu berdoa A, yang satu berdoa B. Kira-kira doanya dikabulkan enggak dua-duanya? Sudah, sudah paham ya? Apa doa yang pertama? Allahumma a'ti munfikon khalafan. Allahumma a'ti munfikon khalafan. Allahumma a'ti munfikon khalafan. Apa artinya Allahumma a'ti munfikon khalafan? Ya Allah, berikanlah ganti. Berikan apa? Kepada orang yang berinfak di waktu pagi. Apa perintahnya? Doanya? Berikanlah ganti. Kata-kata khalaf itu menunjukkan, abang kakak, bukan cuma dilipat gandakan. Selama ini kita kalau bilang infak itu, konotasi kita selalu dilipat gandakan. Betul enggak? Tapi Allah, Rabul Alamin, lewat baginda Rasulullah, mengatakan bahwasannya ini pakai istilah khalaf. Khalaf itu pengganti. Berarti yang single diganti Allah statusnya jadi double gitu loh. Jadi Allah kasih khalaf. Maksudnya khalaf diganti kesedihannya dengan kebahagiaan. Ada yang tadinya sedih, diganti Allah dengan kebahagiaan. Ada yang tadinya sakit, diganti Allah dengan sembuh. Ada yang tadinya hatinya galau, diganti Allah dengan kebahagiaan, ketenangan. Ada yang tadinya itu foya-foya, happy-happy aja, tapi masih kering hatinya. Nah Allah kasih ketenangan, Allah kasih kebahagiaan, Allah rasakan. Jadi dulu mungkin kita di fase punya uang banyak, tapi enggak tenang. Hari ini punya uang banyak, tapi tenang itu. Keren enggak? Atau keren sekali? Keren sekali dong. Itu namanya khalafah. Apa namanya? Khalafah. Allahumma a'atimun fiqan, khalafah. Allahumma a'atimun fiqan, khalafah. Khalaf artinya diganti. Oke? Paham kira-kira? Punya utang, lunas. Tadinya kena riba, bebas riba. Terus apa lagi? Sedih, bahagia. Terus kalau yang udah bagus, Ustaz, saya sudah sehat, sudah ini, oh Allah ganti dengan kebahagiaan lebih banyak, lebih besar, lebih jauh. Bukan hanya berkah, tapi berlimpah. Keren atau keren sekali? Keren sekali. Itu doanya malaikat. Tertolak enggak? Enggak mungkin. Hari Senin ada malaikat? Enggak. Besok? Lusa? Tiap hari? Pertanyaannya, siapa yang nyuruh antum sedekah cuma hari Jumat? Siapa yang nyuruh kita berinfak hanya di waktu? Hari Jumat. Enggak ada perintahnya. Memang betul ada hari Jumat. Tapi tidak hanya Jumat only. Maksud saya, abang kakak, ayah, bunda, abang kakak semuanya, ayo berinfak setiap hari. Makanya kita bikin program namanya inspiring. Apa? Infak setiap hari, kalau bisa, sering-sering. Coba diulang? Inspiring. Infak setiap hari, kalau bisa, sering-sering. Inspiring. Apa inspiring? infak setiap hari, kalau bisa, sering-sering. Enggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Coba diulang? Daripada sedikit, tapi diungkit-ungkit. Faham tak? Wayaqulul akhar, ayah semuanya. Allahumma, a'ti, mumsikan, talapan, ya Allah, berikanlah, kebangkrutan, bagi yang enggan berinfak. Ya. Ini yang doa malaikat. Makanya banyak orang bilang, Ustaz, saya kok bangkrut, Ustaz? Kenapa bisnis saya ditipu, Ustaz? Kenapa customer saya? Ayah, dikena doakan malaikat. Siapa yang baru tahu? Hadis ini. Ada yang baru tahu? Pegang ke kepala. Astagfirullahaladzim. Ikut saya. Apa aja? Isi kepala aku. Banyak yang sebelah. Hadis ini udah sering saya sampaikan. Dari 2012. Tapi Masya Allah, kalau mau praktek belum tentu. Gimana cara ngakalinya? Sederhana. Pakai aplikasi amalsolid.com. Masuk baik-baikun. Direkam memang lagi nih. Ladi YouTube. Jadi di aplikasi amalsolid.com itu abang-akak bisa infak setiap hari. Jadi. Seru. Ya kan? Seru. Seru kan? Sedekah rutin. Ya kan? Pahala. Apa? Pahalanya tidak libur walaupun engkau sedang tertibur. Asik dah. Amalsolid.com. Belum transfer-transfer. Kita maksudnya. Ayo. Jadi di aplikasi amalsolid.com itu abang-akak bisa berinfak setiap hari. Setiap jam. Bisa disetting. Masya Allah kan? Jadi. Ketika doanya malaikat itu setiap subuh. Kita sudah auto-pel. Masukkan saldo disitu. Dia auto-setup gitu. Teng-teng-teng-teng. Masuk-masuk-masuk. Alhamdulillah. Dengan izin Allah. Masya Allah. Jadi. Kalaupun mungkin lupa. Atau siapkan celengan di rumah. Siapkan celengan. Pakai toples-toples gitu. Ya kan? Terserah. Jadi jangan hanya kaleng kongguan itu jangan cuma isinya rengginang terus. Isi itu dengan uang infak. 10 ribu. 15 ribu. Tidak ada alasan sekarang untuk tidak berinfak. Betul nggak? Subuh-subuh. Geser. Terserah antum berapa. Tidak apa-apa banyak. Yang penting. Ikhlas. Terserah antum berapa. Sari kata. Terserah antum berapa. Terima kasih.